Intro Penyalahgunaan lisan seseorang itu bisa menentukan dia ke surga atau ke neraka disenangin orang atau dibenci orang hanya dari lisan saja kita lihat misalnya kalau orang dicintai oleh orang lain gara-gara lisannya kalau ada orang secara fisik kurang fisiknya mungkin ada sesuatu yang memang fisiknya itu bagi masyarakat atau bagi umumnya manusia dianggap punya kekurangan mohon maaf mungkin kecil mungkin ada cacat di kulitnya mungkin, mungkin, mungkin tetapi kalau lisannya lembut, baik, santun tetap aja kita nyaman bergaul dengan dia kalau ada orang sempurna fisiknya gagah, cantik, kaya, pejabat tapi lisannya tajam setiap ketemu mencacimaki setiap ketemu merendahkan setiap ketemu kasar orang bakal tidak nyaman untuk teman dengan dia sabda Nabi SAW yang mulia dalam hadith Bukhari tentang pentingnya masalah lisan ini jangan sampai disalahgunakan beliau berkata kepada sahabat Nabi SAW yang lain sahabat beliau di akhirat adalah Islam maksud Islamlah amalkan Islam itu itu kunci keselamatan seseorang Allah katakan dalam Al-Quran jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam lalu kata Nabi SAW dan puncaknya Islam itu adalah berjihad di jalan Allah lalu kata Nabi SAW wahai Mu'ad apapun perbuatan yang kamu lakukan yang bisa mendatang rida Allah lakukanlah dan apa yang bisa menahan lukahnya Allah jahuilah maukah Mu'ad saya sampaikan kepada kamu sesuatu yang justru merusak itu semua atau malah menjaga semua itu Islam pun bisa baik kamu siap berjihad kamu juga akan selalu dalam menawah dalam rida Allah kamu juga akan jauh dari rukahnya Allah kata Mu'ad tentu ya Rasulullah lalu beliau memegang hidahnya ditarik sambil beliau berkata kuffu'ankahada jahatah ini dari ini yang bisa merusak di dalam hadith yang lain riwayat Bukhari seorang sahabat berkata ya Rasulullah Islam ini sudah banyak sekali ajarannya coba ajarkan saya kesimpulannya Islam itu supaya saya langsung faham apa itu Islam jadi saya mudah untuk mengamalkan ada satu kunci pintunya apa sih supaya saya bisa langsung oh ya ini maksudnya Islam nanti saya gampang amalkan kata Nabi SAW kurrabbiya Allah sumastakim ikrarkan dengan fikiranmu dengan lisanmu yakini dengan hatimu Tuhan ku hanya Allah gak ada yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu tumbuh-tumbuhan, pergantian siang malam turun yang hujan apapun yang di langit dan di bumi di kedalaman lautan yang kelihatan dengan tidak kata oleh panca indera manusia yang ciptain yang urus yang ngawasi yang musnahkan Allah ikrarkan itu dengan lisanmu ikrarkan di fikiranmu yakini dalam hatimu kemudian istiqamalah apa yang Allah perintahkan kerjakan apa yang Allah larang jahui istiqamah di sini apa yang dihalalkan nikmatin apa yang diharamkan jahui itu kata kuncinya itu kesimpulan Islam kenal Tuhan Allah patuhi perintahnya selesai sampai kamu mati lalu sahabat ini cerdas dia bertanya ya Rasulullah saya sudah tahu sekarang pintunya kira-kira apa yang bisa menutup pintu itu saya jadi susah untuk memahami Islam susah untuk saya amalkan susah untuk saya yakini kalau Allah itu ada Nabi SAW sama perilaku hadith yang pertama menarik lidah beliau sambil berkata ini ini yang buat kamu susah bisa karena lisan ini kamu bisa istiqamah di agama Allah bisa juga ini yang membuat kamu susah untuk mengamalkannya salah satu dari dua hadith yang lain bagi itu sekalian riwayat Imam Muslim kata Nabi Muhammad SAW kalau tiba anak cucu Adam pada pagi hari sekarang kita lagi alami di subuh waktu seperti ini semua anggota tubuh manusia itu berbicara pada lisan mata kita telinga kita tangan kita kemaluan kita kaki kita semuanya berbicara pada lisan kita tapi kita gak tahu bagaimana itu semuanya menghardik lisan karena ini sudah mau beraktifitas mereka semua berkata kata Nabi SAW wahai lisan kau harus patuh kepada Allah terhadap kami ini istakamta istakamna kalau kamu lurus kami ikut lurus kalau kamu menyimpan bengkok kami pun ikut-ikutan sabda yang lain kata Nabi SAW zina itu dimulai dengan lisan dan dibenarkan oleh kemaluan bagaimana orang kalau berzina ngobrol mulai ketik SMS mulai Whatsapp mulai BBM mulai telpon lisan nanti dibenarkan oleh kemaluan beranjak daripada lidah seseorang ini hal mendasar yang harus sebenarnya kita ketahui Nabi Muhammad SAW di hadith yang selanjutnya juga riwayat Bukhari Muslim mengatakan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir betul-betul tahu Tuhannya Allah dia yakin la ilaha illallah dia mengaku tentang itu dan dia tahu juga beriman tentang adanya akhirat amalnya akan dihisap hari kiamat dan dia akan ke surga atau ke neraka tapi dia ingin masuk surga dan selamat dari neraka maka sebaiknya dia hanya mengucapkan dari lisannya yang baik atau dia diam atau dia diam orang beriman tidak kenal kata-kata bohong tidak kenal namanya manipulasi tidak ada yang tertutup samar-sama bagi seorang mumin yang diucapkan dengan lisannya kebenaran semua yang keluar emas semua yang keluar harapan dia dicatat oleh malaikat rahim untuk menjadi tambahan amal dan memberatkan timbangan amal solehnya di hari kiamat dan membawa masuk ke dalam surga tidak ada waktu bagi seorang mumin mengucapkan kata-kata kosong dusta diputar balikan data menyakiti orang lain tidak ada dalam islam itu terima kasih telah menonton